Halo selamat malam Teman-teman Sobat Trader HSB Selamat bergabung di Waktunya Malam ini Bersama dengan Ibu Asima Dari Wakil Berjalan HSB dan saya Sebagai pembicara tamu Dengan amin rahim Selamat malam Terima kasih sudah bergabung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om swastiastu Untuk semua Sobat Trader Terima kasih Ini sudah lumayan Bapak Langgang Bapak Asoni Pasaribu Apa kabar Bapak Ibu Fina Dan Bapak Edison Edison Selamat malam Iya Pak Iya Pak Sony gimana Pak Iya Pak Siap Pak ya Sehat lah Bapak masih nahan euro ya Sekarang di 72 ya Kita tunggu aja Pak ya Euronya turun ya Pak Mudah-mudahan Naiknya Iya Pak Siap Apa kabar Bapak Ibu Fina Bapak Edison Edison Selamat bergabung juga Mungkin Ini sih Masih sekitar baru Berenam nih ya kita ya Jadi kita tunggu sebentar lagi Ini juga ada dari teman kita di Office SD Plus 2 Almujahirin Eh Muhajirin ya Apa kabar Bapak Edison juga Oke mungkin mau dimulai Atau kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya Boleh Biar kita nanti mulai pas materinya juga bisa Kita Nggak ulang-ulang gitu ya Mungkin dari teman-teman yang lain Ingin bertanya tentang posisi trading Ataupun lagi ada posisi trading Atau ingin bertanya tentang market lainnya Mungkin bisa Dibuka di kolom chat Atau dibuka speakernya aja ya Boleh Sebarin nunggu yang lain kita diskusi ringan dulu ya Iya kita diskusi ringan Oke oke Jadi Mungkin Untuk saat ini ya Marketing Kalau dari Globalnya ini Menurut saya sih Banyak terpengaruh oleh Kalau untuk Komoditas dan mata uang itu Masih tentang prospek suku bunga Dari The Fed ya Memang dari petinggi The Fed juga Tadi pagi Rafael Bostik juga bilang Masih Adanya Kemungkinan kecil untuk Pemangkasan suku bunga di bulan Maret Jadi mungkin Dari alat FedWatch tool juga Itu Kemungkinan dari Pemangkasan bunga Akan mundur Di bulan Mei Atau Juni Jadi itu yang masih Mendominasi Untuk Berita utama Ataupun fundamental Yang Saya rasa langsung Efeknya Menguatkan US dollar Mungkin teman-teman Ada yang ingin bertanya Bisa Kita Buka Ini ada kolom jok ya Selamat malam Pak Langgeng Suprianto Mau tanya tentang Emas ya Untuk Emas Memang Harganya Naiknya Masih terbatas ya Pak Langgeng ya Kemungkinan ini Kenaikan Untuk hari ini Atau malam ini Itu Ada di 0.9 2009 2010 Itu juga Udah cukup Tinggi ya Tetapi Potensi tertinggi Mungkin ada di 2013 Sampai 2016 Nanti kita juga Lihat ya Kemungkinan hari ini Kan ada Dua Ketinggi The Fed Juga yang akan Memberikan statement Tentang Prospek Suku bunga Antara lain Dari Vice President The Fed Untuk Bagian Supervision Michael Barr Lalu juga Ada Dari Dali ya Nanti jam 12 malam ya Untuk Michael Barr Itu jam Sekitar jam Setengah 10 Itu mereka Akan memberikan Statement Kemungkinan Statementnya Akan Berhubungan Dengan prospek Sukhubungan The Fed Itu tidak jauh Dari sana Dan Memang dari Data inflasi Juga yang Kita lihat ya Di Minggu Ini ya Kemungkinan Kemarin hari Selasa Atau hari Rabu Itu Inflasinya Masih Masih cukup Bagus Untuk The Fed Menahan tingkat Sukhubungan Di level Tertinggi Nah itu juga Yang Agak Memberatkan Harga Emas Untuk Bisa naik Pak Langgeng Jadi memang Dari data inflasi Kemarin Anjlok Jauh sekali Di 2034 Langsung Anjlok Ke 1993 Kemarin itu Dalam Satu hari Pas Rilis Datanya Inflasi Atau CPI Kemarin Hari Selasa Atau hari Rabu Kemarin Saya lupa Itu Kemarin Dirilis Langsung Jeblok Langsung Turun Lalu Data Retail sales Tadi malam Itu yang Cukup Mendorong Harga Emas Untuk Naik Juga Tidak Bisa Menahan Atau Membuat Harga Emas Closing Di atas 2006 Jadi Memang Ada Dua Level Yang Harus Kita Perhatikan Di Level 2006 Dan 2016 Untuk Menjadi Acuan Menjadi Bullish Emas Untuk Sementara Emas Masih Mendekati Level Strong Support Daily Di Area 2002 Lalu Juga Di Satu Jam Ada Resistance Kuat Di Satu Jam Itu Di 2005 Atau 2006 Jadi Memang Sekarang Di 2007 Ini Kita Lihat Kalau Memang Stabil Naik Nanti Setelah Data Itu Kan Sekitar Jam Setengah Sembilan Dirilisnya Kalau Memang Masih Stabil Rilis Di Atas Rilis Datanya Terus Dorong Emas Naik Di Atas 2006 Sampai 2009 Itu Mungkin Masih Ada Potensi Bullish Sampai 2013 2013 Atau 2016 Itu Tertingginya Potensi Untuk Hari Ini Untuk Mas Begitu Pak Langgang Pak Langgang Ada Posisi Apa Mungkin Bisa Saya Kasih Masukan Mungkin Untuk Ngambil Keputusan Ataupun Saya Bisa Memberikan Referensinya Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Oke Ini Ada Satu Belum Ada Posisi Oke Baik Pak Langgang Mungkin Pak Langgang Bisa Perhatikan Atau Mengincar Posisi Ambil Posisi Jual Di Kisaran 2009 Sampai 2013 Tertinggi Di 2016 Lalu Target TP-nya Mungkin Di Area 2000 Kalau Turun Di bawah Level 2000 Pasti Testing Lagi Ke 1993 Atau 95 Dulu Ada Area Support Di sana Tapi Kemungkinan Yang Kuatnya Adalah Di 1993 Kalau Mau TP Mungkin Misalnya Bapak Sell Di 2009 Lihat Lagi Di 2005 Atau 2001 Kalau Tidak Kuat Mau TP Di sana Boleh Kalau Break Di bawah 2000 Ya Ditahan Untuk TP Di 1993 93 Itu Juga Oke Kalau Area Bottom Menurut Saya Kalau Rally Masih Turun Kemungkinan Di Area 1978 Atau 1968 Itu Area Bottom Yang Diincar Oleh Mas Karena Memang Dia Harus Ngebreak Area Low Di Bulan Desember Di Area 1978 78 75 Di Area Situ Kalau Tidak Masalah Gitu Pak Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Kita Langsung Ke Materi Aje Sekarang Udah Jam 19 25 Mungkin Untuk Malam Ini Akan Dibuka Dulu Dari Wakil Pialang Ibu Asima Dari Wakil Pialang HSB Silahkan Waktu Dan Tempat Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Amin Selamat Malam Bapak Ibu Semua Terima kasih Sudah Join Di Webinar Kita Malam Ini Saya Harap Webinar Kali Ini Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Lebih Banyak Lagi Informasi Tentang Trading Terutama Untuk Bapak Ibu Yang Masih Baru Yang Baru Mengenal Trading Harapan Saya Untuk Selalu Aktif Baik Di Grup Telegram HSB Maupun Di Webinar Webinar Yang Akan Sering Kita Adakan Biasanya Siap Hari Rabu Untuk Saat Ini Karena Kemarin Pemilu Jadi Libur Diundur Ke Jumat Tapi Jangan Takut Malam Ini Kita Menantikan Data PPI Di Jam 8.30 Mungkin Sembari Nunggu Data Itu Pak Amin Bisa Memberikan Fundamental Kemudian Nanti Setelah Fundamental Selesai Kita Tunggu Data Keluar Apa Sebari Menyiapkan Strategi Dengan Data Yang Keluar Itu Apa Yang Bisa Kita Lakukan Bapak 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 Baik Teknik Maupun Fundamental Dan Yang Terutama Yang Paling Penting Adalah Money Management Resiko Sebanyak Banyak Margin Kita Punya Kalau Kita Tidak Menempatkan Resiko Yang Kita Miliki Sia 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 Profit Bisa Kita Kunci Dengan Menggeser TPSM Baik Tidak perlu Lama-lama Saya Kasih Kesempatan Dan Waktunya Untuk Pamin Untuk Masuk Ke Bahan Seminar Kita Hari Mini Oke Kita Mulai Untuk Hari Ini Kita Akan Membahas Topik Tentang Taktik Trading Gitu Untuk Pemula Jadi Disini Mungkin Saya Akan Breakdown Lagi Ataupun Mencoba Untuk Menjelaskan Apa Apa Saja Yang Bisa Dipelajari Sebelum Kita Terjun Ataupun Kita Melakukan Transaksi Untuk Trading Gitu Jadi Beberapa Taktik Gitu Untuk Pemula Ini Kita Mulai Dari Yang Pertama Itu Adalah Kita Coba Memahami Cara Analisa Jadi Dalam Trading Itu Ada Dua Analisa Yaitu Analisa Fundamental Ataupun Dari Release Data-data Ekonomi Yang Dirilis Misalnya Contohnya Dari Amerika Lalu Juga Dari Negara-negara Maju Lainnya Seperti Inggris Lalu Juga Uni Eropa Termasuk German Sebagai Motor Ekonomi Di Eropa Lalu Lalu Mungkin Jepang Data-data Ekonomi Di Australia Juga Sebagai Mata Uang Komoditas Itu Analisa Fundamental Karena Berhubungan Dengan Data-data Ekonomi Jadi Untuk Trading Trading Itu Pergerakan Harga Banyak Dipengaruhi Ataupun Paling Besar Dipengaruhi Oleh Data Fundamental Ataupun Jadi Kita Akan Melihat Bagaimana Cara Menganalisa Data-data Fundamental Tersebut Nah Yang Kedua Adalah Analisa Teknikal Analisa Teknikal Adalah Jadi Pergerakan Harga Ataupun Harga Yang Sudah Terjadi Itu Kita Menganalisa Jadi Kita Bisa Menyimpulkan Trend Pergerakan Harga Sekaligus Kita Menentukan Harga Harga Persipologis Jadi Harga Persipologis Itu Menentukan Ini Harga Sudah Kemahalan Ataupun Harga Ini Sudah Terlalu Murah Jadi Kita Kalau Prinsip Dagang Yang Sangat Sederhana Adalah Kita Jual Di Harga Mahal Beli Di Harga Murah Gitu Kalau Taktik Dagang Nah Trading Juga Sama Kita Banyak Berhubungan Dengan Taktik Dagang Namanya Trading Jual Beli Lalu Yang Kedua Adalah Setelah Kita Melakukan Analisa Baik Fundamental Maupun Teknikal Kita Harus Membuat Ataupun Mempunyai Trading Plan Ataupun Rencana Trading Sebelum Melakukan Trading Mengapa Kita Mempunyai Trading Plan Itu Sangat Penting Karena Trading Plan Itu Akan Menghilangkan Menghilangkan Kegugupan Emosi Lalu Kita Kebingungan Misalnya Kita Sudah Ambil Posisi Trading Jual Atau Beli Kita Tidak Tahu Ambil Untung Dimana Lalu Kita Untuk Membatasi Resikonya Dimana Itu Stop Loss Ataupun Taking Profit Dimana Itulah Yang Kita Susun Di dalam Sebuah Trading Plan Lalu Yang Ketiga Adalah Mengontrol Emosi Dengan Psikologi Trading Jadi Psikologi Trading Ini Adalah Bagaimana Kita Bisa Menahan Diri Ataupun Kita Bisa Melihat Kita Ini Sudah Mencapai Profit Nah Kita Disiplin Dengan Trading Plan Itu Termasuk Psikologi Trading Lalu Psikologi Trading Termasuk Tentang Money Management Jadi Dimana Kita Tetap Prinsip Utamanya Adalah Kedisiplinan Dimana Kita Disiplin Terhadap Pertama Equitas Ataupun Modal Yang Kedua Adalah Trading Plannya Tadi Kita Taking Profit Dimana Jangan Sampai Faktor Emosi Ini Misalnya Kalau Sudah Lagi Rugi Kita Mengambil Posisi Pada Akhirnya Posisi Trading Terlalu Banyak Atau Kita Kenal Dengan Overload Overload Satuan Transaksinya Kita Ambil Posisi Trading Terus Menerus Tidak Memperhatikan Margin Trading Karena Margin Trading Kalau Rugi Ada Batasnya Modal Yang Disetor Adalah Batas Dari Kerugian Sedangkan Kalau Profit Di Trading Tidak Ada Batasnya Boleh Ditahan Sampai Kapan Aja Nah Itu Salah Satu Psikologis Trading Yang Kadang Terbalik Kadang Orang Yang Tidak Bisa Mengontrol Psikologis Trading Emosinya Pas Lagi Rugi Ditahan Pas Untung Cepat-cepat Diambil Nah Itu Yang Seharusnya Dibalik Karena Kalau Rugi Itu Seharusnya Cepat-cepat Dibatasi Ataupun Di Ambil Tindakan Misalnya Mau di Cut loss Ataupun Mau di Locking Ataupun Mau di Hedging Locking Dan Hedging Itu Hampir Sama Kalau Profit Harusnya Didiemin Dulu Sampai Kita Kalau Kita Sudah Punya Trading Plan Kita Tahu Ini Target TP1 TP2 TP3 Ataupun Resistance 123 Support 123 Itu Adalah Target Untuk Ambil Untungnya Kalau Memang Dia Masih Rally Kita Tahan Boleh Bahkan Mau Tahan Berbulan Bertahun Tahun Itu Dalam Trading Itu Tidak Masalah Kalau Yang Rugi Itu Yang Jadi Masalah Karena Modal Trading Yang Terbatas Tadi Lalu Yang Keempat Dari Psikologis Trading Itu Adalah Kelanjutan Untuk Mau Terus Belajar Membuat Strategi Trading Baru Dengan Misalnya Mengupdate Data Fundamental Karena Data Fundamental Ini Terus Berkembang Misalnya Dengan Adanya Pernyataan Dari Bank Sentral Ataupun Anggota Dewan Bank Sentral Lalu Juga Ada Perubahan Trend Atau Tidak Nah Itu Mungkin Untuk Mengupdate Trend Harga Kita Juga Melihat Time Frame Yang Lebih Panjang Misalnya Time Frame Di atas 4 jam Ataupun Minimal Daily Kalau Untuk Entry Mungkin Kita Melihat Pergerakan Awal Itu Adanya Perubahan Trend Harga Di Time Frame Satu Jam Atau Hourly Oke Untuk Berikutnya Kita Akan Bahas Pertama Identifikasi Data Fundamental Dan Technical Nah Disini Kalau Data Fundamental Itu Terdiri Dari Data-data Yang Memiliki Efek Yang Sangat Besar Nah Itu Efek-efek Yang Sangat Besar Itu Biasanya Membuat Pergerakan Harga Sangat-sangat Kolatal Jadi Begitu Release Data Diumumkan Itu Pergerakan Harga Itu Bisa Rally Naik Atau Turun Sesuai Dengan Release Data Nah Contohnya Data-data Yang High Impact Itu Adalah Pertemuan Bank Sentral Yang Akan Berujung Atas Kebijakan Bank Sentral Antara lain Kalau Moneter Berhubungan Dengan Suku Bunga Ataupun Fiskal Kalau Fiskal Itu Biasanya Akan Memberikan Suatu Bantuan Ekonomi Berbentuk Stimulus Ataupun Fiskal Lainnya Misalnya Pajak Ataupun Lain-lainnya Itu Itu Pertemuan Bank Sentral Yang Kedua Adalah Unemployment Ataupun Tingkat Pengangguran Nah Yang Ketiga Consumer Price Index Karena Consumer Price Index Itu Merupakan Indeks Harga Konsumen Yang Akan Menjadi Acuan Suku Bunga Dari Bank Sentral Kalau Memang Inflasinya Terlalu Tinggi Bank Sentral Bisa Mengambil Tindakan Dengan Menaikan Tingkat Sungguh Untuk Menurunkan Tingkat Inflasi Atau CPI CPI Ini Berhubungan Dengan Tingkat Inflasi Ada Juga Data Lain Misalnya PCE Di Amerika Selain Data CPI Lalu Ada Gross Domestic Product Lalu Disini Gross Domestic Product Itu Produk Domestic Bruto Bagaimana Suatu Negara Pertumbuhan Ekonominya Berkembang Atau Tidak Faktor Lain Data High Impact Itu Adalah Misalnya Unplanned Forex News Unplanned Forex News Adalah Misalnya Pernyataan Suku Bunga Pernyataan Dari Dewan Bank Sentral Anggotanya Mungkin Memberikan Statement Itu Akan Memberikan Impact Disini Bisa Dilihat Impact Terbesar Masih Disuku Bunga Jadi Lalu Juga Ada Unplanned Forex News Misalnya Pernyataan Bank Sentral Ataupun Misalnya Ada Pendapat Ekonom Tentang Ekonomi Jepang Yang Kemarin Itu Dan Ekonomi Inggris Yang Bisa Dikategorikan Memasuki Resesi Katanya Itu Termasuk Unplanned Forex News Itu Juga Memberikan Impact Yang Besar Terhadap Pergerakan Harga Nah Ini Contohnya Central Bank Meeting Ataupun Pertemuan Bank Sentral Antara Lain Ada FOMC Ataupun The Fed Ada ECB Atau Bank Sentralnya Eropa Lalu Bank Sentral Inggris BOA Atau Bank Of England Dari Australia Ada RBA Research Bank Of Australian Lalu Ada Bank Of Japan Ini Lima Mata Uang Utama Yang Sekiranya Akan Menjadi Efek terbesar Terhadap Pergerakan Forex Yang berhubungan Langsung Misalnya Terhadap Dollar Ataupun Mata Uang Euro Ponsterling Ponsterling Ataupun Yen Ini Setiap Bulan Biasanya Diumumkan Ataupun Ada Pertemuan Bank Sentral Nah Itu Hasil Dari Keputusan Suku Bunga Dan Statement Dari Suku Bunga Dari Keputusan Suku Bunga Itu Yang Akan Memberikan Efek Yang Terbesar Dan Bisa Menentukan Arah Pergerakan Harga Kalau Dari Amerika Itu Tiap Bulan Di Bulan Awal Bulan Itu Biasanya Di Hari Jumat Setiap Hari Jumat Di Tanggalan Bulan Awal Itu Dirilis Data NFP Atau Disebut Data Non-Famperol Yaitu Jumlah Pekerja Di Luar Industri Pertanian Nah Jadi Bagaimana Sektor Pekerja Ini Mengalami Peningkatan Atau Penurunan Itu Data NFP Yang Sangat Besar Juga Impactnya Di Awal Bulan Memberikan Efek Terhadap Pergerakan Harga Jadi Data NFP Dirilis Oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Dari Amerika Itu Biasanya Berbarengan Dengan Data Pengangguran Dan Data Hourly Earnings Nah Itu Tiga Data Itu Yang Selalu Secara Bersamaan Dirilis Di Awal Bulan Lalu Data Consumer Price Index Yang Tadi Kita Sudah Bahas Ini Adalah Data Index Harga Konsumen Ataupun Berhubungan Dengan Inflasi Jadi Kalau Memang Inflasinya Tinggi Contohnya Ini Kalau Di Indonesia Ada Inflasi Musiman Menjelang Bulan Kuasa Harga Harga Naik Itu Tidak Termasuk Biasanya Karena Itu Disebut Harga Musiman Nah Kalau Consumer Price Index Ini Lebih Yang Kalau Di Amerika Itu Lebih Stabil Mungkin Di Akhir Tahun Cuma Natal Aja Itu Juga Karena Bank Sentral Ataupun Bank Besar Lain Di Dunia Sudah Selesai Dengan Kebijakan Kebijakannya Lalu Mereka Mengambil Istirahat Ataupun Jedah Untuk Akhir Tahun Bank Bank Volumen Transaksi Sudah Mulai Turun Nah Itu Yang Berpengaruh Setiap Bulannya Biasanya Dari Bulan 1 Sampai Bulan 12 Itu Consumer Price Index Sangat Berpengaruh Dan Menjadi Indikator Utama Dari Bank Sentral Untuk Mengambil Keputusan Untuk Menetapkan Tingkat Sukuh Bunganya Disini Gross Domestic Product Juga Atau GDP Merupakan Data Besar Lain Yang Juga Memberikan Impact Terhadap Pergerakan Harga Khususnya US Dollar Dan lain-lainnya Mata Uang Utama Di Dunia Nah Ini Yang Kita Bahas Terakhir Adalah Unexpected News Misalnya Ada Faktor Geopolitik Ada Serangan Teroris Ada Perang Ataupun Ada Konflik Yang Lain Adalah Bencana Alam Itu Unexpected Salah Salah Contohnya Misalnya Pidato Politik Dari Gubernur Bank Sentral Lalu Ada Kemarin Mas Mulai Rally Naik Pas Adanya Serangan Dari Hamas Ke Israel Itu Juga Di Luar Faktor Ekonomi Yang Tadinya Amerika Lagi Hot Naikin Suku Bunga Mas Lagi Turun-turun Ke 1810 Sampai Naik Di Atas 2000 Lagi Karena Faktor Geopolitik Karena Ada Keperangan Ataupun Ada Ketidakpastian Dari Konflik Perang Yang Terjadi Di Timur Tengah Contohnya Kayak Itu Adalah Beberapa Data Fundamental Penting Jadi Analisa Dari Data Fundamental Itu Sangat Penting Dan Akan Mempengaruhi Pergerakan Harga Dalam Jangka Panjang Jangka Panjang Itu Minimal Mingguan Ataupun Bulanan Jadi Itu Data-data Yang sangat Besar Tapi Kalau Misalnya Data NFP Itu Tidak Terlalu Panjang Data Impact Mungkin Sekitar 5-4 Jam Itu Efek Dari Data NFP Sedangkan Tingkat Yang Paling Panjang Itu Atau Paling Besar Adalah Suku Bunga Jadi Contohnya Tahun Ini Beberapa Pelaku Pasar Sudah Mengantisipasi Adanya Pemangkasan Sukhubungan Dari Bank Sentral Amerika Atau The Fed Jadi Memang Itulah Yang Jadi Topik Utama Dari Data Fundamental Tahun Ini Tips Untuk Memanfaatkan News Misalnya Kita bisa Memilih Berita Yang lebih Relevan Lalu Kita Menggunakan Technical Analysis Sebelum Rilis Data Karena Biasanya Sebelum News Dirilis Kan Ada Data Perkiraannya Atau Misalnya Review-nya Ataupun Ekspektasinya Berapa Itu Biasanya Ada Dikenal Dengan Istilah Buy Rumor Lalu Pas Data Dirilis Sell Fact Ataupun Menjual Kenyataan Ataupun Melihat Lagi Dari Rilis Data Aktualnya Jadi Market Biasanya Membeli Rumor Ataupun Melihat Ekspektasinya Lalu Pas Data Dirilis Itulah Yang Akan Bisa Berlawanan Atau Melanjutkan Trend Trading Setelah Rilis Data Itu Juga Lebih Baik Kalau Memang Sobat Trader Ini Belum Ambil Posisi Sebelum Rilis Data Misalnya Malam Ini Ada Data PPI Salah Satu Indikator Inflasi Juga Karena Itu Adalah Indikator Indeks Harga Produsen Itu Juga Bisa Menjadi Acuan Untuk Subhubungan Dari Bank Sentral Amerika Untuk Melihat Data PPI Malam Ini Misalnya Lalu Kita Juga Bisa Melihat Pergerakan Pada Harga Time Frame Kecil Untuk Melihat Gejala Perubahan Trend Ataupun Adanya Penter Trend Dari Harga Ataupun Pergerakan Antisipasi Dari Rilis Data Yang Para pelaku Ekonomi Sudah Mengantisipasi Dari data Ekspektasi Tadi Jadi Time frame Kecil Seperti 15 Menit Ataupun 30 Menit Itu Bisa Menjadi Acuan Untuk Adanya Perubahan Harga Misalnya Sebelum Di Rilis Data Biasanya 5 Menit Atau 10 Menit Sebelum Rilis Data Besar Itu Pergerakan Sudah Sangat Kolotel Atau Sangat Besar Nah Itu Yang Kita Bisa Lihat Bagaimana Adanya Perubahan Trend Dari Time Frame Kecil Dan Yang Terakhir Adalah Mengontrol Resiko Misalnya Kalau Kita Sudah Ambil Posisi Trading Sebelum Rilis Data Kita Harus Menempatkan Antisipasinya Misalnya Mau Ambil Posisi Stop Loss Ataupun Misalnya Mau Mengambil Posisi Yang Berlawanan Ataupun Mengunci Dari Kerugian Yang Misalnya Terjadi Pas Data Aktual Dirilis Nah Itu Adalah Tips Untuk Memanfaatkan Data Data Fundamental Ataupun News Besar Nah Kita Disini Part Kedua Akan Mencoba Belajar Untuk Menganalisa Trend Harga Ataupun Kita Biasa Kenal Analisa Teknikal Nah Disini Pola Harga Itu Biasanya Mencerminkan Trend Jadi Misalnya Kalau Lagi Bullish Harganya Dia Stabil Naik Tetapi Membentuk Pola ABC Misalnya AB Sama Dengan C Dengan D Nah Disini Dari B ke C Itu Memiliki Pola Seperti Mirror Ataupun Kita Bilang Konsolidasi Sebelum Dia Membentuk Harga Tertinggi Baru Di Titik D Dari Tertinggi Sebelumnya Di B Nah Ini Kita Biasanya Menyebut Adalah Trend Bullish Ataupun Trendnya Sedang Naik Nah Sebaliknya Jika Harga Sedang Turun Dari ABCD Di Beres Trend ini Nah Itu Sama Kondisinya A dan B Sama Dengan C Dengan D Gitu Gitu Jadi Kita Lihat Ini Misalnya Range Itu Hampir Sama Misalnya Dari A ke B Dan C ke D Itu Sama Harganya Misalnya Dia turun 20 Dollar Atau Turun 100 Poin Nanti Dia Naik Lagi 100 Poin Setelah Dia Koreksi 20 Ataupun Misalnya Maksimal Adalah 50 Persen Nah Disini Juga Kita Bisa Melihat Pola Pergerakan Bullish Trend Itu Bisa Terjadi Kalau Memang Ada Titik Harga Tertinggi Baru Atau Higher High Nah Itu Disini Kalau Kita Dimulai Harga Tertinggi Lalu Dia Turun High Dan Low High L L L L Disini Ada Kecenderungan Untuk Membuat Apanya Derajatnya Itu 45% Misalnya Gitu Nah Ini Dia Membentuk Harga Tertinggi Baru Tetapi Harga Low Itu Lebih Rendah Maksudnya Nanti Ada Harga Tertinggi Baru Lagi Nah Harga Terendah Barunya Itu Lebih Tinggi Lagi Dari Harga Terendah Berikutnya Akan Seterusnya Seperti Ini Kalau Memang Sedang Trending Jadi Higher High Itu Membentuk Harga Tertinggi Baru Terus Dan Higher Low Terus Naik Tidak Menembus Harga Low Sebelumnya Misalnya Higher Low Satu Ini Tidak Ditembus Oleh Higher Low Yang Kedua Ini Tidak Merupakan Pola Pergerakan Bullish Trend Dalam Trend Ini Kan Ada Istilah Trend Is Your Friend Jadi Memang Sebaiknya Pas Trading Kita Mengikuti Trend Contohnya Trend Sekarang Adalah Baris Untuk Emas Baris Untuk Mata Uang Yang Berlawanan Dengan Dolar Karena Dolar Sedang Menguat Jadi Inilah Trend Yang Ada Di Market Sekarang Fokusnya Adalah Tentang Penguatan Dolar Karena Bank Sentral Amerika Tidak Jadi Memangkas Hubungan Yang Sebelumnya Diprediksi Di Bulan Maret Contohnya Seperti Itu Nah Ini Sebaliknya Dengan Pola Pergerakan Beris Trend Dari High Ke Low Di Sini Membentuk Lower High Nah Disini Adalah Lower Low Jadi Disini Harga Terendah Barunya Itu Lebih Rendah Dari Harga Low Sebelumnya Dan Harga Tertinggi Lower High Ini Lebih Rendah Dari Harga Lower High Sebelumnya Nah Ini Membentuk Pola Pergerakan Beris Trend Nah Ini Contoh Untuk Analisa Teknikal Ini Yang Sederhana Mungkin Nanti Kita Bisa Belajar Lagi Lebih Lanjut Untuk Belajar Analisa Teknikal Dengan Menggunakan Indikator Misalnya Ataupun Kita Mempelajari Pola Pembentukan Dari Candlestick Misalnya Jadi Sangat Banyak Sekali Analisa Teknikal Yang Harus Dipelajari Dibanding Dengan Analisa Fundamental Karena Fundamental Itu Tidak Terlalu Banyak Misalnya Suku bunga Inflasi Tingkat Tingkat Pengangguran GDP Lalu Juga Ada Data Data Lainnya Mungkin Misalnya Penjualan Retail Dan Lain Lain Itu Fundamental Itu Itu Tetapi Kalau Dari Teknikal Itu Sangat Banyak Nah Disini Kita Melihat Adalah Pola Saja Disini Contohnya Adalah Pola Transisi Pola Transisi Adalah Bisa Diatikan Adanya Perbalikan Arah Tadinya Lagi Trend Naik Menjadi Trend Turun Nah Disini Kita Mempelajari Pola Transisi Dari Bullish Ke Berish Nah Disini Kan Tadinya Membentuk Higher High Tetapi Disini Harga Higher Low Ditembus Menjadi Lower Low Dan Lower High Itu Terbentuk Karena Harga High Berikutnya Itu Tidak Bisa Menembus Harga Ataupun Lebih Rendah Dari Higher High Sebelumnya Nah Disini Digambar Kedua Ini Adalah Konfirmasi Ataupun Adanya Counter Trend Ataupun Transisi Dari Trend Bullish Ke Bear Jadi Setelah Terbentuk Lower High Dan Lower Low Itu Itu Dia Dia Akan Menembus Harga Lower Low Nah Disini Titik Entry Untuk Mengambil Posisi Jual Karena Lower Low Ini Misalnya Sejajar Atau Lebih Rendah Dari Harga Low Pertama Nah Itu Adalah Kita Mengambil Posisi Jual Karena Adanya Shifting Dari Posisi Trend Bullish Ke Trend Berish Nah Ini Sebaliknya Kalau Pola Transisi Dari Trend Berish Ke Bullish Jadi Dari Low Terbentuk Lower High Lalu Ada Lower Low Lalu Dia Menembus Harga High Pertama Dia Membentuk Jadi Higher High Baru Dan Higher Low Yang Lebih Tinggi Dari Lower Low Jadi Ini Transisinya Terlihat Seperti Ini Adanya Perubahan Dari Lower High Menjadi Higher High Nah Di sini Di gambar Kedua Kita bisa Melihat Hampir Sama Tadi Yang Gambar Transisi Dari Bullish Ke Bearish Dari Sekarang Bearish Ke Bullish Ini Higher High Ini Menembus Harga Higher High Yang Sebelumnya Dari Terbentuk Adanya Higher Low Higher Low Ini Lebih Tinggi Dari Lower Low Nah Ini Adalah Di sini Titik Untuk Entry Ambil Posisi Beli Karena Kita Mengikuti Adanya Perubahan Trend Dari Trend Bearish Ke Trend Bullish Gitu Gitu Untuk Yang Ketiga Kita Akan Mempelajari Tentang Bagaimana Menyusun Trading Plan Kita Akan Langsung Masuk Ke Materi Di sini Kita Bisa Melihat Empat Metode Management Resiko Jadi Di sini Kita Sebelum Trading Kita Juga Mengukur Kemampuan Modal Dari Yang Masing Dimiliki Dari Kita Sendiri Misalnya Saya Sebagai Investor Lalu Teman Saya Dengan Ibu Sima Modal Saya 10 Juta Modal Ibu Sima 5 Juta Itu Penerapan Management Resikonya Pasti Berbeda Karena Dari Transaksi Yang Saya Ambil Dengan Ibu Sima Itu Saya Satu Banding Dua Misalnya Saya 0 Atau Misalnya Satu Lot Ibu Sima Harusnya Mengambil Posisi Trading Nya Adalah Setengah Lot Atau 0,5 Misalnya Itu Salah Satu Contoh Untuk Metode Management Resiko Di Sini Di Awal Kita Menentukan Kita Setelah Tadi Menganalisa Teknikal Dan Fundamental Kita Mau Ambil Posisi Apa Trend Misalnya Lagi Bullish Kita Ambil Posisi Beli Di Harga Berapa Kita Ambil Di Harga Berapa Kita Ambil Untung Di Harga Berapa Kita Harus Membatasi Resiko Idealnya Trading Per Transaksi Itu Resikonya Adalah Setengah Sampai 2% Maksimal Dari Modal Yang Kita Miliki Jadi Misalnya Modalnya 100 Juta Berarti Risk Per Transaksinya Itu Maksimal Adalah 2 Juta Misalnya Kalau Udah Rugi 2 Juta Itu Udah Harus Stop Transaksinya Itu Berarti Kita Harus Cut Loss Ataupun Locking Nah Itu Misalnya Kita Ambil Apa Management Resiknya Di Stop Loss Di Situ Kalau Untung Kita Bisa Dimodifikasi Misalnya Kita Pasang TP TP 1 Kita Ambil Untung 50 Poin Sedangkan Stop Loss Kita Ambil Misalnya 20 Poin Nah Begitu Naik Di Mendekati 50 Poin Untung Kita Bisa Ambil Analisa Ataupun Melakukan Analisa Teknikal Ini Ada Kemungkinan Mau Lebih Besar Nggak Untungnya Kalau Masih Ada Kemungkinan Kita Bisa Geser TP Misalnya Menjadi 70 Ataupun 100 Poin Dari Harga Transaksi Awal Misalnya Kayak Gitu Nah Itu Kalau Profit Bisa Dimodifikasi Tapi Kalau Untuk Membatasi Risiko Itu Tidak Bisa Ditawar Lagi Jadi Teman Teman Harus Stop Loss Mungkin Stop Loss Trailing Stop Misalnya Kalau Udah Profit 30 Poin Tadinya Ruginya Minus 20 Kita Naikin Jadi Untung 10 Tetapi Kita Ambil Untung 10 Kalau Harga Berbalik Turun Kita Tetap Untung Nah Disitu Stop Loss Nya Adalah Untuk Ngambil Untung Misalnya Jadi Trailing Stop Berguna Untuk Menggeser Stop Loss Misalnya Kayak Gitu Ya Disini Mencegah Risiko Kerugian Berlebih Karena Kalau Kita Menahan Kerugian Batasnya Adalah Modal Yang Disetor Jadi Misalnya Kalau Ruginya Lebih Dari 10% Transaksi Dari Modal Itu Berarti Kita Punya Kesempatan Transaksi Cuma Sekitar 5 Sampai 8 Kali Gitu Jadi Karena Ada Margin Trading Juga Itu Yang Menyebabkan Kita Tidak Bisa 10 Kali Transaksi Misalnya Jadi Kita Punya Kesempatan Kalau Kita Ambil Ruginya Per Transaksi 10% Kita Cuman Bisa Bertransaksi Misalnya Cuman 8 Kali Lalu Kalau Udah Lost Terus Malah Kena Faktor Emosinya Jadi Saking Emosi Ini Saya Ambil Posisi Buy Lagi Tadinya Berharap Naik Ternyata Turun Turun Lagi Dibay Lagi Itu Menjadi Resiko Jadi Kalau Jika Per Transaksi Menggunakan 50 Sampai 100 Persen Dari Modal Itu Disebut High Risk Ataupun Lebih Cenderung Kita Melakukan Apa Ya Bertaruh Ataupun Berjudi Jadi Itu Tidak Disarankan Ataupun Tidak Menjadi Transaksi Ataupun Trading Ini Menjadi Awet Dan Itu Akan Mempengaruhi Faktor Emosi Kebanyakan Seperti Itu Lalu Strategi Yang Kedua Adalah Membatasi Open Posisi Jadi Sebaiknya Itu Trading Itu Kita Harus Menetapkan Dulu Kita Mau Trading Di Produk Apa Dulu Satu Posisi Dulu Aja Kalau Modalnya Terbatas Itu Terutama Kita Ambil Posisi Satu Transaksi Atau Satu Posisi Dan Kita Menunggu Dulu Karena Kita Sudah Punya Trading Plan Kita Melihat Dulu Ini Apa Kena Posisi Untungnya Ataupun Kita Stop Loss Misalnya Ambil Taking Profit Atau Stop Loss Nah Baru Setelah Itu Kita Menganalisa Lagi Ataupun Mempelajari Pergerakan Harga Lagi Karena Memang Sudah Salah Jangan Emosi Jadi Kita Harus Mempelajari Lagi Kenapa Saya Trading Rugi Jadi Lebih Baik Mengevaluasi Dulu Kenapa Tadi Transaksinya Rugi Kalau Untung Itu Bisa Dibiarin Tapi Kalau Rugi Jangan Dibiarin Harus Distop Kerugian Ataupun Dikunci Dulu Misalnya Nah Ini Pembatasan Posisi Trading Misalnya Maksimal Empat Posisi Dalam Satu Waktu Ini Empat Posisi Kalau Memang Modalnya Besar Tapi Kalau Modalnya Terbatas Sebaiknya Saya Sarankan Tetap Satu Posisi Jadi Setiap Posisi Trading Memberikan Potensi Profit Dan Loss Yang Berbeda Dan Semuanya Kalau Kita Punya Lebih Dari Satu Posisi Jadi Kalau Lagi Rugi Itu Akumulasinya Semakin Besar Kerugian Beda Kalau Lagi Profit Kalau Memang Market Trend Naik Terus Kita Ambil Buy Terus Naik Lagi Kita Ambil Buy Kalau Kita Sudah Mempunyai Analisa Teknikal Ini Masih Mau Naik Itu Tidak Apa Tapi Kalau Lagi Rugi Ambil Posisi Lagi Itu Turun Lagi Misalnya Rugi Lagi Ambil Lagi Posisi Itu Bisa Saja Modal Yang Kita Punya Habis Dalam Waktu Yang Sangat Cepat Misalnya Satu Hari Ataupun Seminggu Itu Karena Kita Tidak Mengontrol Dari Manajemen Resiko Karena Banyaknya Posisi Trading Yang Dilakukan Di Satu Misalnya Satu Produk Ataupun Beberapa Produk Lebih Baik Fokus Dulu Dan Melihat Data-data Tadi Fundamental Dan Teknikalnya Baru Ambil Keputusan Untuk Trading Nah Kecuali Beda Kalau Kita Punya Uang Yang Besar Misalnya Punya Uang 100 Juta Kita Mau Transaksi 0,1 Ambil 3 Posisi 5 Posisi Itu Masih Oke Dengan Idealnya Misalnya 100 Juta Misalnya Ambil Posisi Satu Lot Itu Masih Oke Tetapi Kalau 100 Juta Kita Transaksi Sekali Transaksi 5 Lot 3 Lot Itu Sudah Sangat Beresiko Nah Yang Ketiga Adalah Kita Mengatur Risiko Risk Reward Biasanya Risk Reward Adalah 1 Banding 2 Misalnya Kita Ambil Posisi Trading Itu Taking Profit Misalnya Untungnya 50 Stop Loss 20 Ataupun Stop Loss 25 Maksima Kayak Gitu Jadi Memang Disini Adalah Trading Plannya Kita Risk And Reward Minimal Kalau 1 Banding 3 Itu Lebih Bagus Misalnya Tapi Minimal 1 Banding 2 Jadi Stop Loss Itu Berfungsi Untuk Melindungi Atau Membatasi Posisi Kerugian Dan Ekuitas Dari Masing-masing Investasi Sobat Jadi Misalnya Sobat Trader Punya Ekuitas 100 Dollar 1000 Ataupun Berapapun Itu Coba Dihitung Dulu Dari Reward Jadi Transaksi Tetap Kalau Bisa Satu Posisi Aja Kita Fokus Dulu Kalau Memang Sebelum Transaksi Mau Memilih Beberapa Produk Itu Bisa Gak Apa-apa Tetapi Kalau Sudah Transaksi Terus Melihat Produk Yang Lain Itu Tidak Disarankan Sebaiknya Fokus Dulu Kalau Memang Trading Plannya Sudah Selesai Kena TP Atau SL Boleh Beralih Ke Produk Yang Lain Misalnya Dari Forex Kemas Komoditas Stop Loss Dibatasi Dalam Jumlah Yang Kecil Dari Modal Trading Jadi Tadi Misalnya Risk Per Trade Maksimal 2% Atau Maksimal Paling Maksimal 5% Dari Modal Itu Sudah Paling Besar Itu Stop Loss Yang Harus Dibatasi Sedangkan Take Profit Itu Harus Lebih Besar Dari Stop Loss Minimal Dua Kalinya Dari Stop Loss Misalnya Stop Loss 30 Berarti Taking Profit 60 Target Seperti Itu Contoh Risk Reward Ini Stop Loss 20 Dari Harga Entry Taking Profit 40 Dari Harga Entry Ini Salah Satu Contohnya Dan Yang Terakhir Ini Memanfaatkan Trailing Stop Jadi Ini Memodifikasi Pergerakan Harga Stop Loss Jadi Kalau Memang Dari Trading Plan Ternyata Posisi Entry Sudah Profit 30 Poin Nah Itu Trailing Stop Akan Menggeser Posisi Stop Loss Misalnya Dari 20 Poin Jadi 10 Nanti Naik Lagi 10 Begitu Profitnya Udah Naik Lagi Misalnya Dari 30 Jadi 40 Trailing Stop Nya Adalah Di Harga Entry Jadi Misalnya Jadinya Kalaupun Ada Perubahan Harga Secara Drastis Itu Akan Menjadi Di Break Event Nah Kalau Dia Untung 50 Poin Trailing Stop Itu Naik Lagi Jadi 10 Poin Dari Harga Entry Nah Itu Salah Satu Contoh Dari Trailing Stop Jadi Teman Teman Bisa Memodifikasi Posisi Trading Menggunakan Trailing Stop Nah Ini Adalah Empat Metode Management Resiko Yang Bisa Diterapkan Dalam Menyusun Trading Plan Oke Nah Disini Teman Teman Harus Mempelajari Tentang Tipe Order Di mana Ada Limit Lalu Ada Stop Lalu Ada Stop Loss Ada Taking Profit Nah Saya Jelaskan Tentang Limit Limit Itu Adalah Pemesanan Harga Misalnya Kita Mau Pasang Limit Buy Sebelum Harga Menyentuh Harga Buy Kita Kita Memasang Harga Di bawah Dari Harga Running Misalnya Running Sekarang Di Emas Adalah Di 2007 Misalnya Kita Pasang Limit Buy Di Area 2003 Misalnya Nah Itu Adalah Limit Buy Sedangkan Untuk Limit Sell Misalnya Di Sekarang 2007 Di Emas Kita Limit Sell Adalah Di 2010 Misalnya Itu Untuk Memasang Order Limit Jadi Kita Memasang Harga Nah Yang Kedua Adalah Stop Stop Itu Adalah Kalau Harga Menembus Dari Harga Tertinggi Dari Harga Running Sekarang Misalnya Kita Mau Pasang Stop Buy Order Untuk Emas Di Sekarang Harga Running Di 2007 Pasang Stop Buy Order Itu Adalah Di 2010 Jadi Begitu Harga Naik Ke 2010 Itu Otomatis Buy Karena Misalnya Kita Mengantisipasi Pas data Besar Nah Begitu Dia Naik Di atas 10 Kita Sudah Punya Posisi Buy Itu Di 10 Walaupun Sebelum Kita Pasang Order Buy Stop Itu Stop Buy Kita Di 2007 Nah Itu Namanya Stop Dan Sebaliknya Dengan Stop Sell Misalnya Di harga Sekarang 2007 Kita Memasang Stop Sell Order Itu Di 2003 Misalnya Jadi Begitu Harga Turun Di bawah 2003 Kita Otomatis Menyentuh Harga Sell Kita Atau Stop Order Sell Kita Di 2003 Nah Kalau Stop Plus Kita Juga Bisa Memesan Harga Untuk Mengantisipasi Kerugian Misalnya Dari Harga Entry Kita Di 2007 Kita Pasang Stop Loss Misalnya Di 2004 Lalu Pasang Profitnya Adalah Di 2000 Taking Profitnya Adalah Di 2013 Jadi Stop Loss Nya 3 Dolar Profitnya 6 Dolar 1 Banding 2 Nah Itu Tentang Tipe Order Ini Mungkin Trader Pemula Juga Harus Memahami Kalau Di Trading Itu Kita Bisa Pesan Harga Mau Pesan Harga Untuk Harga Entry Harga Untuk Antisipasi Risknya Maupun Harga Untuk Ambil Untungnya Ya Kurang lebih Seperti itu Nah Di Part Keempat Ini Kita Akan Mempelajari Tentang Psikologi Trading Nah Salah Satu Profil Investor Yang Berhasil Ataupun Cukup Sukses Yaitu Namanya Richard Dennis Itu Dia Seorang Trader Dari Chicago Dia Juga Lulusan Dari Tulen University Di Amerika Di Chicago Dan Tergabung Dengan Chicago Board Of Trade Nah Ini Dia Sudah Terkenal Sekali Karena Suksesannya Dia Menciptakan Sistem Trading Kura-kura Jadi Nanti Kita Bisa Jelaskan Dia Mengamati Penelakanan Kura-kura Lalu Melakukan Experiment The Turtle Nah Istilah Dari Psikologis Trading Dia Menganalogikannya Dengan Seperti Ini Pola Pergerakan Kura-kura Jadi Disini Dia Memperkenalkan Trading Kura-kura Dikenal Kesuksesannya Sebagai Trader Karena Dia Modal Awal Itu Dari 400 Juta Lalu Dia Sukses Menjadi Mengumpulkan Sampai 100 Juta Dolar Padahal Awalnya Cuma 400 Dolar Sampai Dengan 100 Juta Dolar Itu Adalah Salah Satu Acuan Suatu Penempatan Ataupun Tingkat Kedisiplinan Konsistensi Dari Strategi Trading Richard Dennis Nah Disini Mungkin Saya Akan Memberikan 7 Psikologis Trading Dari Richard Dennis Yang pertama Adalah Apa yang dapat Dimenangkan Dihilangkan Dan Beberapa Kemungkinan Kedua hal Tersebut Dapat Terjadi Jadi Trading Itu Bisa Menang Bisa Rugi Jadi Harus Dilakukan Perhitungan Statistik Misalnya Tadi Analisa Teknikal Kita Melakukan Analisa Dulu Sebelum Trading Jadi Jangan Trading Itu Cuma Melihat Harga Dan Tidak Melihat Berita Misalnya Jadi Sebelum Trading Itu Harus Melakukan Analisa Maupun Analisa Fundamental Maupun Analisa Teknikal Jadi Kita Ngecek Lagi Dicek Ada Rilis Data Ada Data Di luar Ekonomi Yang Mempengaruhi Misalnya Tiba-tiba Ada Serangan Ke Hamas Dari Hamas Ke Israel Itu Di luar Data Ekonomi Tiba-tiba Harga Naik Kita Awalnya Ngelihat Harga Ini Udah Tinggi Harga Emas Padahal Itu Baru Mulai Untuk Rally Naik Misalnya Kayak Gitu Kita Tidak Melihat Adanya Faktor Serangan Hamas Ke Israel Misalnya Kayak Gitu Nah Itu Juga Menjadi Landasan Dari Psikologi Trading Jadi Teman-teman Yang pertama Sebelum Trading Harus Melakukan Analisa Dulu Yang kedua Disiplin Dalam Trading Jadi Melakukan Tindakan Tepat Terhadap Yang telah Market Berikan Kepada Kita Jadi Kita Istilahnya Follow The Trend Jadi Market Ini Memang Tidak Bisa Lihat Dari Harganya Aja Kita Bisa Harus Melihat Analisa Teknikalnya Jadi Disiplin Sebelum Trading Kita Menganalisa Dulu Tetap Lalu Yang ketiga Tidak Ada yang Spesial Ataupun Lebih Pintar Di Hadapan Market Jadi Kita Tidak Boleh Sok Pintar Misalnya Ini Ini Harga Tinggi Ataupun Ada Seorang Influencer Bilang Oh ini Harga Harus Sell Atau Buy Kita Cuma Mendengarkan Dia Saja Sebaiknya Kita Juga Bisa Untuk Menganalisa Dulu Walaupun Memang Kalau kita Belum Bisa Kita Belajar Dulu Misalnya Di Akun Demo Kita Trading Di Akun Demo Dulu Kalau Kita Ngeliat Influencer Katanya Bagus Katanya Dia Probabilitasnya Tinggi Kita Ikutin Di akun Demo Dulu Sambil Belajar Jadi Ikuti Akutan Aturan Trading Yang Telah Direncanakan Misalnya Dengan Trading Plan Lalu Kita Disiplin Juga Terhadap Trading Plan Tersebut Mengikuti Sistem Trading Yang Telah Dirancang Jadi Kita Menyusun Trading Plan Kita Stick To Trading Plan Tidak Boleh Melibatkan Perasaan Seperti Takut Serakah Karena Dibilang Semua Trader Pasti Bisa Sukses Yang Sukses Itu Yang Disiplin Yang Sukses Itu Yang Konsisten Terhadap Pola Trading Misalnya Dia Selalu Menganalisa Dia Selalu Membuat Trading Plan Itulah Salah Satu Dari Psikologi Trading Richard Deniz Terus Yang Keempat Ini Responsif Atas Pergerakan Market Yang Searah Atau Tidak Dengan Stop Loss Yang Didasarkan Pada Sistem Trading Sesuai Arah Gerakan Market Jadi Disini Tetap Kita Responsif Juga Kita Selalu Tetap Ngecek Ada Berita Yang Berpengaruh Atau Tidak Ataupun Ada Perubahan Dari Faktor Analisa Teknikal Di Time Frame Kecil Misalnya Kita Sudah Menentukan Tren Arah Harga Ini Di Daily Kita Tetap Harus Ngecek Di Time Frame Kecil Misalnya Dari 5 Menit 15 Menit Sampai Satu Jam Karena Satu Jam Dan 15 Menit Itu Bisa Diambil Acuan Sebagai Harga Entry Kapan Kita Masuk Market Kapan Kita Menambah Posisi Trading Jadi Kita Responsif Kalau Memang Harganya Memang Misalnya Oh Ini Beritanya Terlalu Besar Ini Akan Searah Misalnya Ada Serangan Teroris Di WTC Ataupun Di New York Waktu itu Lalu Ada Serangan Hamas Ke Israel Itu Gerakannya Pasti Searah Itu Kita Responsif Kita Bisa Menambah Posisi Kalau Memang Sudah Sesuai Kita Sudah Melakukan Research Ataupun Analisa Dari Data-data Fundamental Maupun Technical Itu Namanya Responsif Nah Disini Yang Kelima Adalah Mengolah Profit Dalam Trading Dengan Menggunakan Manajemen Penentuan Load Transaksi Jadi Misalnya Dari Modal 400 Dolar Berkembang Jadi 600 Dolar Nah Itu Boleh Loadnya Ditingkatkan Jadi Misalnya Tadinya Awalnya Setengah Load Naik Jadi Satu Load Atau Dari 0,1 Naik 0,2 Tetapi Itu Bisa Dilakukan Kalau Kita Sudah Mendapatkan Profit Kalau Belum Mendapatkan Profit Itu Sebaiknya Masih Disiplin Dengan Load Yang Misalnya Satu Posisi Ataupun Loadnya Yang Dimulai Yang Terkecil Dengan Resiko Yang Terkecil Juga Misalnya Karena Disini Selalu Kita Ingatkan Faktor Risk Bagaimana Membatasi Resiko Tetapi Kalau Profit Itu Tidak Masalah Mau Ditahan Ataupun Mau Sebesar Besarnya Itu Tidak Masalah Tetapi Kalau Lagi Rugi Ditahan Itu Adalah Kembali Ke Modal Lagi Modal Yang Kita Sertor Itu Berapa Itulah Batas Dari Kerugian Maksimalnya Jadi Jangan Sampai Menahan Rugi Lebih Dari Kemampuan Misalnya Misalnya Maksimal Trade Dari Modalnya 5% Lebih Dari 5% Udah Harus Dibuang Dulu Ataupun Dicut Loss Misalnya Kayak Gitu Ya Kalau Kita Locking Kita Punya PR Lagi Misalnya Itu Kita Coba Ini Lagi Coba Di Pertimbangkan Lagi Lalu Yang Ketiga Adalah Yang Ke Enam Ini Trading Efektif Pada Peluang Peluang Besar Dengan Dasar Trend Follower Dan Berasaskan Breakout Nah Tadi kan Disini Kalau Breakout Itu Adanya Perubahan Trend Nah Kita Tetap Follow The Trend Tetapi Kita Juga Bisa Ngeliat Ini Kalau Udah Breakout Atau Ada Counter Trend Kita Harus Cepat Cepat Reaktif Ataupun Kita Responsif Nah Ini Ada Perubahan Trend Kita Harus Segera Menyesuaikan Dengan Trend Yang Ada Di Market Jadi Di Hadapan Market Itu Kita Sangat Bodoh Jadi Kita Harus Belajar Dulu Kita Harus Cari Info Sebanyak Banyaknya Atau Secukupnya Untuk Bisa Memutuskan Oke Saya Trading Nah Sebelum Trading Buat Rencana Trading Lalu Walaupun Cepat Misalnya 5 Menit Kalau Terbiasa Trading Kita Buat Trading Plannya Dalam 5 Menit Sudah Bisa Dengan Sebelumnya Melihat Analisa Fundamental Dan Teknikal Nah Yang Terakhir Harus Mempunyai Keinginan Kuat Untuk Selalu Belajar Dan Mengupdate Ilmu Trader Sejati Senantiasa Mau Belajar Tentang Strategi Berlatih Mengendalikan Emosi Dan Terus Mengasah Kemampuannya Jadi Disini Kalau Sudah Sukses Pun Tidak Ada Batasan Untuk Berhenti Belajar Dan Agak Jumawa Misalnya Orang Indonesia Jadi Wah Saya ini Memprofit Terus Jadi Pastilah Kalau saya Trading Ini Profit Nah Itu Tidak Ada Dalam Market Itu Orang Yang Berhadapan Dengan Market Itu Saya Lebih Pinter Dari Market Enggak Gak Bisa Jadi Memang Harus Tetap Balik Lagi Ngecek Berita Ekonomi Ataupun Melakukan Analisa Teknikal Nah Itu Adalah Tujuh Dasar Psikologi Trading Dari Richard Dennis Jadi Semua Materi Yang Tadi Saya Dari Awal Jelaskan Fundamental Teknikal Lalu Membuat Trading Plan Lalu Disini Terakhir Psikologi Trading Itu Semua Berhubungan Jadi Memang Intinya Itu Kita Melalui Tahapan Dengan Melakukan Analisa Tetap Harus Melihat Analisa Fundamental Teknikal Membuat Trading Plan Lalu Menghitung Resiko Dan Reward Lalu Terakhir Psikologi Trading Ini Kita Memanage Bagaimana Kita Memperlakukan Modal Ini Sebagai Ini Misalnya Kita bilang Ini hidup Kita Ini Modal Saya Ini Saya punya Seribu Ini Harus Berkembang Jadi Sepuluh Ribu Dalam Waktu Tiga Bulan Nah Itu Harus Disiplin Sama Mempunyai Ini Apa Konsisten Jadi Konsisten Adalah Tetap Melakukan Analisa Sebelum Trading Gitu Membuat Referensi Trading Saya Melihat Data Fundamental Data Teknikal Jadi Sebelum Saya Memberikan Suatu Referensi Ataupun Saran Untuk Trading Saya Tetap Akan Kembali Melakukan Tiga Atau Empat Langkah Tadi Jadi Saya Melakukan Analisa Membuat Trading Trading Plan Lalu Juga Membuat Psikologis Trading Seperti Itu Jadi Untuk Materi Hari Ini Taktik Trading Untuk Pemula Mungkin Teman-teman Yang Lain Bisa Bertanya Ataupun Ingin Bertanya Tentang Materi Webinar Yang Saya Paparkan Barusan Mungkin Ada Yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Atau Ingin Bertanya Tentang Ini Pergerakan Harga Di sini Kita Sudah Satu Jaman Nggak Kerasa Udah Jam 8 Lewat 19 Ya Nggak Kerasa Pak Kayaknya Ya Kalau Lagi Trading Nggak Pernah Ngantuk Karena Ngeliatin Harga Padahal Kalau Sudah Punya Trading Plan Harusnya Sudah Santai Ini Nanti Saya Antisipasi Di sini Ambil Untung Di sini Untuk Batasi Resikonya Dimana Mungkin Saya Akan Beralih Nanti Ini Sekitar 11 Menit Lagi Ada Release Data Mungkin Setelah Release Data Baru Kita Tutup Untuk Acara Webinar Hari Ini Oke Mungkin Saya Akan Beralih Ke Teknik Ini Untuk Udah Mental Malam Ini Ya Pak Ya Nah Ini Sudah Untuk Di Layar Teman-teman Mungkin Ada yang Ingin Bertanya Tentang Pergerakan Harga Untuk Untuk Bapak Sony Ini Bapak Sony Ini Harga Euronya Sudah Mulai Turun Lagi Di 65 Jadi Kemungkinan Mudah-mudahan Kembalik Turun Ini Untuk Euronya Mungkin 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 teman-teman Yang Lain Ingin Bertanya Tentang Pergerakan Harga Ini Saya Coba Menganalisa Untuk Pergerakan Euro Karena Pak Sony Sedang Trading Euro Untuk Satu jam Memang Ada Indikasi Perubahan Trend Untuk Naik Tetapi Trend Di H4 Itu Masih Sangat Beris Jadi Memang Kalau Indikasinya Untuk Turun Itu Turun Stabil Di Bawah 759 Kalau Lebih Bagus Lagi Dia Turun Stabil Di Bawah 750 Euronya Itu Akan Sangat Beris Jadinya Mungkin Targetnya Turun Ke Area 1.0720 Sampai 1.680 Jadi Bapak Mungkin Masih Stik Bertahan Dengan Posisi Sellnya Di Euro Disini Sudah Mulai Turun Dan Belum Ada Indikasi Dia Turunnya Jenuh Jadi Masih Bisa Lanjut Kemungkinan Ini 9 Menit Lagi Juga Akan Ada Rilis Data Jadi Nanti Kita Bisa Lihat Ataupun Kita Melihat Datanya Mungkin Faktor Lainnya Dari Masukan Saya Mungkin Teman-teman Bisa Ngecek Data Fundamental Rilis Datanya Itu Di Website Yang Biasanya Merilis Data Paling Cepat Misalnya Ada Investing.com Lalu Ada Forex Factory.com Lalu Juga Mungkin Ada Market Market Watch.com Itu Semua Ada Economic Calendar Nah Disitu Begitu Rilis Data Keluar Itu Data Aktualnya Langsung Kelihatan Nah Mungkin Bisa Saya Kasih Contoh Ya Oke Nah Ini Saya Akan Contohkan Untuk Rilis Data Yang Hari ini Akan Dirilis Disini Di Website Investing Kelihatan Di Layar Kelihatan Nah Disini Ada Pilihan Economic Calendar Bisa Diklik Economic Calendar Nah Ini Langsung Kita Bisa Lihat Rilis Data Yang Nanti Dirilis Misalnya Jam 6 Menit Ada Data Building Permit Itu Bintangnya Semakin Banyak Itu Semakin Besar Impact Nah Yang Paling Besar Kan Ini Data PPI Month On Month Ataupun Bulan Kebulan Di Bulan Januari Nah Perkiraannya Juga Dari Minus 0,1 Malah Naik Jadi Plus 0,1 Itu Kembali Akan Mendukung Penguatan Dollar Kalau Memang Rilis Data Aktualnya Bisa Lebih Besar Dari Plus 0,1 Atau Kalau Memang Dia Minus Lebih Banyak Itu Akan Berpengaruh Terhadap Pelemahan Dollar Nah Ini Data Yang Akan Kita Fokus Lalu Disini Tadi Saya Tadi Memberikan Masukan Kalau Ada Beberapa Petinggi Dari The Fed Yang Akan Berbicara Yang Paling Besar Impactnya Nanti Jam 12 Lewat 10 Anggota Dewan Bank Sentral Amerika Itu Deli Akan Memberikan Pernyataan Tentang Terkait Kebijakan Suku Bunga Dari Amerika Gitu Teman-teman Ada yang ingin Bertanya Mungkin Kalau Nggak Ada yang Bertanya Kita Udah Masih ada Mau nanya Nggak Mungkin Ada yang Lagi Trading Apa Gitu Ya Coba Saya Bantu Untuk Memberikan Ini Ya Apa Masukan Ataupun Pendapat Saya Tentang Bagaimana Pergerakan Harga Selanjutnya Ataupun Potensi Harga Berikutnya Yang Bisa Terjadi Di Market Kita Balik Kecap Oke Ini Pak Soni Di Satu Jam Sudah Keluar Ini Minor Ada Oversoul Minor Tetapi Disini Kemungkinan Kalau kita Cek Lagi Di H4 Nya Masih Ada Rejection Malah Potensinya Turunnya Masih Kuat Jadi Satu Jam Kita Waspadai Mungkin Di area 50 Pas Sini Untuk Kalau Memang Dia Enggak Kuat Bapak Mau DTP Dulu Disana Enggak Apa-apa Nanti Cari Pergerakan Harga Yang Lain Ataupun Peluang Di Mata Uang Yang Lain Untuk Trading Kita Lebih Mengantisipasi Mengamankan Keuntungan Yang Ada Dulu Untuk Mengantisipasi Pergerakan Yang Sebalik Yang Misalnya Malah Naik Ke 7 90 Mendingan Kita Nunggu Area 7 90 Untuk Posisi Jual Hari Ini Ataupun Tertingginya Misalnya Di 8 15 Misalnya Pasoni Mungkin Pasoni Masih Memperhatikan Euronya Ini Teman-teman Yang Lain Ada Yang Mau Bertanya Mungkin Sedang Trading Apa Gitu Kalau Ada Yang Mau Bertanya Boleh Di Share Disini Atau Dibuka Mikrofon Untuk Langsung Bertanya Ataupun Diketik Di Kolom Chat Bapak Edison Bapak Andi Haryanto Bapak Kenji Alvaro Bapak Langgeng Tadi Di Emas Masih Di 2006 Bapak Randy Jumiadi 4 Mungkin Ada Yang Ingin Bertanya Sebelum Rilis Data Masih Kita Bisa Bahas Cepat Pergerakan Harga Oke Belum Ada Yang Bertanya Lagi Jadi Kita Balik Lagi Nunggu Rilis Data 3 Menit Lagi Semoga Datanya Bagus Ya Pak Sony Untuk PPI Lalu Ada Data Building Permits Dan Housing Statue Yang Akan Dirilis Bersama Misalnya TP Di 2000 Atau Di 2005 Oke Pak Langgeng Oke Untuk Limit Bapak Di 15 Masih Masih Cukup Jauh Masih Sekitar 9 Dollar Lagi Dari Harga Sekarang Running Nah Ini 2 Menit Lagi Akan Dirilis Mungkin Teman-teman Yang Lain Ada Yang Mau Bertanya Tentang Pergerakan Harga Di Produk Terentu Yang Sedang Ditrading Kan Oleh Sobat Trader High Speed Nah Mungkin Kita Akan Kembali Lagi Ke Ini Rilis Data Nah Ini Sekitar 1 Menit Lagi Ini Akan Dirilis Data PPI Building Permit Core PPI Housing Start Yang Penting Ini Ada 4 Core PPI Housing Start Building Permit Dan PPI Sendiri Kalau Ibu Sima Lagi Meratin Minyak 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 Kita Mulai Naik Lagi 77 11 Memang Ada Potensi Untuk Naik Testing Lagi 77 70 Sampai 78 40 Harga Tertinggi Hari ini Mungkinan Di sana Palang Saya Limit Di 2015 Tidak Kejauhan Itu Pak Itu Mungkin Di 2010 Ataupun 2013 Juga Bisa Di Pertimbangkan Tapi Mungkin Nanti Kita Lihat Pergerakannya Sebentar Lagi Akan Dirilis Masih Belum Belum Keluar Datanya Teman-teman Belum Ada Yang Bertanya Lagi Teman Dari Sobat Trader HSB Mungkin Ada Yang Ingin Bertanya Tentang Pergerakan Harga Nah Ini Sudah Dirilis Oke Data PVA Bagus Sekali Dari 0,1 Naik Jadi 0,3 Dari Minus Ini Sangat Bagus Tetapi Disini Data Building Permit Yang Cukup Jelek Sama Data Hosing Start Tetapi Hosing Start Diimbangi Oleh Data Revisi Bulan Lalu Yang Lebih Bagus Juga Tapi Fokusnya Market Hari Ini Adalah Ke Data PPI Jadi Data PPI Ini Core PPI Juga Bagus Naik 0,5 Lebih Tinggi Efeknya Adalah Penguatan Dolar Jadi Disini Kita Lihat Harusnya Impactnya Akan Menguatkan Dolar Kita Balik Lagi Ke cap Nah Ini Harganya Langsung Turun Rp2.000 Bener Kan Ketinggian Untuk Euronya Lumayan Pak Sony Lagi Ngetes 40 Tapi Bisa Lanjut Ke 20 Menurut Saya Bisa Ditahan Ke Area TP Nya Pak Sony Walaupun Sekarang Sudah Untung Sekitar Hampir 20 Poin Oke Mungkin Teman-teman Yang lain Ada yang Mau Bertanyaan Lagi Ataupun Sudah Cukup Jadi 2004 2004 Sampai 2005 Tetapi Itu Agak Berat Mungkin 2004 Sampai 2007 Masih Bisa Tetapi 2010 Sampai 2015 Kayaknya Sangat-sangat Sulit Malah Lebih Cenderung Tes Area 1993 Atau 1995 Untuk Pak Sony Apa Sudah Di Taking Profit Atau Masih Ditahan Pak Sony Untuk Euronya Ini Harusnya Masih Trending Untuk Turun Ataupun Penguatan Dollar Jadi Untuk Emas Trend Turun Mata Uang Seperti Euro Ponsteling Akan Kembali Melemah Untuk USD JPI Ataupun Yen Itu Masih Naik Mungkin Testing Di atas 150 50 Akan Testing Ke 151 0 Sampai 151 30 Untuk Oil Nya Oil Nggak terlalu Banyak Pengaruh Harganya Masih Stagnan Lebih Cenderung Oil Itu Faktor Geopolitik Di Timur Tengah Dan Faktor Permintaan Tetapi Kalau Dari Konflik Di Timur Tengah Itu Imbasnya Menaikan Sedangkan Untuk Permintaan Menurunkan Jadi Sebenarnya Area Area Sideway Gitu Kalau Untuk Oil Masih Area 78 Sampai 73 Itu Bolak Balik Sesitu Karena Seimbang Geopolitik Bisa Naik Permintaan Mendorong Turun Terus Faktor Resesi Di Jepang Di Inggris Itu Juga Akan Menurunkan Permintaan Terhadap US Oil Oke Mungkin Teman-teman Ada yang Mau bertanya Lagi Sebelum Kita Tutup Untuk Materi Webinar Malam Ini Karena Sudah Saya Sampaikan Semua Dan Release Data Sudah Keluar Mungkin Teman-teman Saya kasih Kesempatan Lagi Kalau ada yang Mau bertanya Ataupun Ingin Bahas Tentang Produk-produk Yang Sedang Detrading Bagaimana Apakah Ada yang Mau bertanya Oke ya Tidak ada yang Bertanya Lagi ya Kayaknya Udah nyerangi Bapak Ibu Kayaknya Lagi profit Kita Berbaik Sangka Teman-teman Semua Profit Mudah-mudahan Lancar Profit Terus Tetapi Jangan lupa Menjaga Manajemen Risiko Dari Modal Trading Ekuitasnya Bisa Diperhatikan Terus Selalu Menjaga Manajemen Riskenya Kalau profit Boleh ditahan Kalau rugi Sebaiknya Cepat-cepat Dibatasi Oke Saya kembalikan Sekarang Ke Ibu Asima Untuk Menutup acara Webinar Malam ini Terima kasih Terima kasih Pak Min Terima kasih Para Sobat Trader Nasabah HSB Yang kita Sayangin Bapak Ibu Semuanya Terima kasih Sudah hadir Webinar kita Minggu depan Hari apa ya Pak Webinarnya Hari Rabu Hari Rabu Sampai bertemu Di hari Rabu Dengan Wakil Pialang Yang lain Dan Webinar Minggu depan Oke Topik apa Minggu depan Pak Saya lupa Belum Oke Nanti di notice Di grup Di aplikasi Dan di grup Minggu depan Kita bisa Cek Data-data Ekonomi Yang penting Yang bisa Dirilis Minggu depan Jadi Teman-teman Mungkin Akan kembali Lagi Ketemu Dengan saya Minggu depan Kita akan Membahas Tentang Mungkin Data fundamental Penting Yang akan Dirilis Minggu depan Dan Bagaimana Mengantisipasi Pergerakan Harganya Selamat malam Terima kasih Banyak Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Om Salam Sejahtera Selamat malam Terima kasih Semuanya Bye Bye